ya selamat datang di channel saya di handy79 untuk kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara untuk mengurutkan sebuah data data yang mencakup banyak hal dengan menggunakan salah salah satu parameter saja yaitu parameter yang ada di dalam data tersebut misalnya parameter yang saya ambil adalah nama nah dimana nama ini bertipe data string nah tapi bagaimana cara mengurutkan data string nah di sini saya akan memberi tahu bahwa kita harus memberi memberi sebuah header header disini yang bernama string h jadi kita harus menambahkan header ini include string h dan kita akan menggunakan fungsi fungsi struct juga kalau kalian belum tahu fungsi struct saya akan menjelaskannya sedikit dari struct ini merupakan suatu seperti suatu fungsi cuman ini hanya mencakup sebuah variable yang disimpan di dalam sebuah struct nah struct ini dapat menyimpan variable apa saja seperti char in dan kita juga dapat memanggilnya menggunakan sebuah objek misalnya nama structnya disini orang dan kita panggil dia saat di fungsi utama Oh objeknya itu Oh maka objek O ini bisa kita jadikan re juga jadi struct ini mengandung 1000 data atau seribu re jadi orang ini struct orang ini dapat mengen dapat menyimpan sebanyak seribu re sehingga kita juga dapat menggunakan ini untuk menyimpan data yang cukup banyak dan memiliki input-input yang beragam seperti misalnya kita menginput nama tanggal lahir dan alamat disini dan bagaimana cara mengurutkannya nah disini saya ada fungsi untuk mengurutkannya atau algoritma untuk mengurutkannya ini sebenarnya sederhana algoritma untuk mengurutkannya disini dia hanya menggunakan selection sort tapi dia menggunakan perbandingan dimana kalau yang yang biasa kita membandingkan adalah seperti ini pakai if bila Oh J kalau misalnya ini in dia lebih besar lebih kecil daripada lebih kecil daripada OI misalnya maka akan terjadi hal seperti di bawah tapi karena dia menggunakan data ber-tipe string jadi dia tidak bisa menggunakan perbandingan seperti itu jadi tidak ada yang lebih besar tidak ada yang lebih kecil kalau di tipe data string nah maka kita harus membandingkannya membandingkannya menggunakan strcmp dimana ini akan membandingkan kedua data string string ini sehingga data string itu dapat berurut sesuai letaknya yang seperti awal strcmp ini berfungsi untuk meng-compare membandingkan dua string sehingga string yang awal dan string yang selanjutnya juga dibandingkan dan disini juga dia kalau stringnya itu tidak sama dengan i yang i dimana i tadi sudah dibilang sama dengan j maka nanti dia akan akan masuk ke fungsi ini tadi yang j kalau misalnya nanti xy lebih besar daripada nol nah xy ini sendiri adalah hasil dari perbandingan strcmp dimana ini akan membandingkan dua string tapi kalau misalnya ini membandingkan dua string bis misalnya hasilnya true maka dia akan menghasilkan integer berbilangan satu nah integer berbilangan satu ini pasti lebih besar daripada nol kalau misalnya dia nol hasilnya maka itu berarti yang diantara kedua ini hasilnya sama berarti oj string sama dengan oxtring tapi kalau misalnya nilai dari oj string dan oxtring dimana oxtring ini lebih besar daripada oj string maka dihasilnya adalah min satu jadi xy ini dapat memiliki tiga kemungkinan tapi kita mau dia nilainya satu jadi kalau nilai dia satu dia j sama dengan x dimana ini harus langsung berbeda dan dia akan langsung menukar strc yang tadi ada di atas dimana datanya ini mengandung eh strcnya ini mengandung tiga data tiga datanya ini berupa nama tanggal lahir dan alamat jadi coba kita run aja kita run misalnya kita masukkan data dua input nama handi terus input alamat terus input nama misalnya nah ini data yang diurutkan ini kan berurut ya h i j k tapi kalau misalnya seperti ini tiga misalnya Oke kita dari z dulu z 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 ini j j j j j j j j j Yang ini R Maka dia pasti j j j r z dia akan itu juga jadi ini adalah source code-nya nanti mungkin kalau kalian ada pertanyaan mengenai source code-nya ini Kalian bisa nanyakan ke email saya Dan source code ini akan saya sebar di link saya Di link yang saya berikan Yaitu di blog spot saya Dan sekian Untuk penjelasan yang dari tadi Saya sudah jelaskan Kalau ada pertanyaan tadi bisa tanya email Ke email saya Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan video ini